Halo guys Kali ini gua mau nyoba ngisi rayon AC mobilnya saya berbagi pengalaman aja kebetulan mobil udah agak kurang dingin AC nya nah kebetulan gua punya manifold golfnya alat-alatnya sama prionnya jadi kita coba isi AC sendiri kalau mau ngisi AC sendiri yang pertama kita butuhkan pastinya alat-alatnya ini manifold golf ini bisa dibuji tokopedia maupun buka laptop ini ada yang biru ini selang low pressure yang merah high pressure yang kuning ini untuk disambungin ke prionnya sebelum mulai kita set dulu ya sambungin yang selang birunya ke low pressure low pressure itu yang selangnya gede gampangnya kalau yang merah high pressure ini yang selangnya kecil lalu yang kuning kita sambungin ke prion pastikan semua masih dalam keadaan tertutup Hai sebelum diisi kita set mobil dalam keadaan ideal sampai mesin optimal ya jadi jangan dalam keadaan yang dingin ini kita lihat nah jarum di tekanan low pressure ada di bawah 20 PSI tapi PSI dan normalnya antara 20-40 kalau dia di bawah 20 itu kompresor nggak akan bekerja karena kita tekanan kurang nah ini jelas dia masih kurang lalu di tekanan high pressure dia seharusnya normal diantara 170-280 ini juga masih di bawah sebenarnya sebelum kita isi seharusnya kita kosongin dulu freon yang masih masih ada di kompresor ya di sampai benar-benar kosong arti sedot pakai vakum nah atau kompresor tapi gua nggak punya jadi udahlah langsung hajar aja langsung isi Oke kalau punya kompresor di vakum kompresor di kosongin dulu itunya ya Oke kalau semua sudah di set seperti ini maka kita buka perlahan-lahan ininya setelah apa keran warna biru akhir-akhir dalam keadaan hidup ya ini freonnya kita buka ini alatnya ini semua udah ada yang paket komplit di buka lapak atau tokohnya dia kita tinggal gunakan aja kita buka perlahan-lahan kalau buka dia open berlawanan dengan arah jarum jam kalau nutup dia akan cara dengan jarum jam ya kalau perlahan-lahan dia tekanannya mulai naik itu berarti tandanya freon mengalir salah satu tanda freon selain dia tekanan naik juga di kalengnya akan terasa dingin kalau dingin ini nah ini berarti dia freonnya mengalir ke apa dalam mobil ya Oh jangan lupa kita goyang-goyangkan biar semuanya apa masuk Oke guys karena temperat tekanannya sudah normal ya 20-40 kita ada di 30 low pressure high pressure high pressure nya 200-200 ini normal maka kita sudahi proses pengisian AC ini caranya pertama kita tutup dulu keran biru low pressure ini ya setelah kita tutup baru kita tutup apa kaleng freonnya biar dia enggak bocor kalau misalkan masih ada sisa Oke sekian pengalaman yang bisa gue bagikan mudah-mudahan berguna untuk kalian semua selalu apa ya safety dalam mengerjakan segala hal termasuk perawatan mobil kita dan gua hanya berbagi ya bukan menggurui do it with your own race jadi lakukan semua dengan resmi